Halo semuanya, nama saya Muhammad Nurman bin Irwan metrik no. BB2110811 dan ini adalah review long-term Huawei Nova 5T pada tahun 2021. Saya membeli telefon ini tahun lalu dan saya tidak menyesal kerana ia masih melakukannya dengan baik. Pada termasuk desain sekarang, telefon akan menjadi lebih besar dan kadang-kadang telefon mungkin susah, terutamanya jika anda mempunyai tangan kecil. Dengan Huawei Nova 5T, saya rasa ia kelihatan seperti telefon yang sangat kuat. Huawei Nova 5T mempunyai sim dual nano-sim dengan tiada ekspansi penyimpanan, malu. Ia mempunyai gelas di depan dan belakang dengan frame aluminium. Dan ia tidak mempunyai gelas Gorilla Glass dan tidak mempunyai resistan air. Pada termasuk display, ia mempunyai IPS LCD 6.25 inch dan mempunyai resolusi 1080p 412 VPI dengan 60Hz refresh rate. Saya telah mempunyai beda emUI 11 pada telefon ini dan sehingga saya rasa ia lebih lebih mudah daripada versi sebelumnya. Procesor di dalam telefon ini adalah Kirin berjual di tahun 2019 yang adalah Kirin 980. Sekarang, mari kita berbicara tentang kamera. Telepon ini mempunyai kamera quad-camera di belakang yang mempunyai 48MP f1.8 main, 16MP f2.2 ultrawide, 2MP f2.4 macro lens, 2MP f2.4 depth sensor. Ia dapat melakukan video sampai 4K di 30 fps dan 1080p di 30 atau 60 fps dengan stabilisasi gairo elektronik. Kamera selfie mempunyai 32MP f2.4. beberapa informasi lain tentang telefon ini adalah, telefon ini mempunyai USB Type-C di bawah, penyakit penyakit di atas penyakit seperti ini, dan satu penyakit penyakit yang tidak cukup kuat bagi saya. Bateri ini mempunyai kapasitas 3750 mAh dan di luar kotaknya, ia mempunyai 22.5 Watt fast charger di mana Anda dapat menggunakan telefon ini hingga 50% dalam hanya 24 menit saja. Jadi, dalam keseluruhan, saya pikir Huawei Nova 5T masih adalah telefon yang sangat baik dalam 2021, dan saya pikir saya akan terus menggunakan telefon ini untuk 1-2 tahun sebelum mengubah kecil. kecil baru. Jadi, saya pikir itu semua dari saya. Terima kasih telah menonton review saya dari Huawei Nova 5T. Terima kasih, semua.